Intro Untuk memperingati bulan bahasa yang jatuh pada 28 Oktober mendatang Universitas Borneo Tarakan mengadakan Seminar Nasional Bulan Bahasa yang diadakan di Gedung Rektorat UBT pada Sabtu pagi dengan mengusung tema budaya literasi menuju generasi emas di wilayah 4P yaitu pedalaman, perbatasan, pesisir, dan perkotaan Rita mengatakan pemateri pada Seminar Bulan Bahasa ini yaitu Guru Besar Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Joko Sariono MPD Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Suryadi SSMED dan Penggiat Literasi Kota Tarakan Ranti Jumyati MPD Peserta yang menghadiri kegiatan ini tidak hanya dari kalangan mahasiswa tetapi melibatkan beberapa dosen dan guru diantaranya guru dari TK, SD, SMP, hingga SMA Biasanya dimulai dari tanggal 15 itu khususnya untuk membaca puisi yang dilakukan di SD utama 2 lalu dilanjutkan London Storytelling yang dilakukan pada tanggal 18 dan terkaitnya di Universitas Borneo Kepada TVKU, Eva mengatakan kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa Seminar Bulan Bahasa tetapi Festival Literasi juga turut memeriahkan dalam penyebutan Bulan Bahasa ini Festival Literasi telah berlangsung selama 6 hari dan hari ini merupakan puncak acara yaitu Seminar Nasional dan Pembagian Hadiah Kami juga mengadakan Lomba Baca Puisi yang berlangsung di SD Negeri Utama 2 Lomba Storytelling dan media pembelajaran tingkat guru dan mahasiswa yang berlangsung di Universitas Borneo Tarakan Jumlah peserta yang turut berpartisipasi yaitu sekitar 100 orang Siti menambahkan Semoga untuk ke depannya seluruh sekolah dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini dapat merangsang anak-anak untuk memiliki kreativitas yang tinggi terutama mengenai membaca puisi media pembelajaran yang sangat baik untuk kemampuan anak Rita berharap dengan adanya kegiatan seminar bulan bahasa yang dilaksanakan setiap tahunnya Semoga dapat memupukkan silaturahmi diantara para pendidik maupun peserta didik Tim Liputan, TVKU